Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube gue Ini is Aulia speaking here dan kalian menonton gue again Kenapa pilih restorannya? Karena waktu itu pernah kita coba makan disini ya Kemarin kapan yang? Waktu transfer baru buka Waktu transfer baru buka mungkin setahun yang lalu ya Mungkin berapa bulan yang lalu Jadi kita makan disini waktu itu Dan enak, jadi kita mencoba untuk mengulang kembali ya Karena memang reputasinya pelayanannya juga mantep Jadi aku mutusin buat makan disini lagi Tapi by the way kita cobain menu yang barunya nih Oke? Kita tunggu makanannya dulu Kita review rasanya gimana Ya enggak? Yo! Setelah sekian lama kita menunggu Lebih kurang 10-15 menit Kita sudah dilihatkan sama makan makanan ini cuy Ini adalah nasi goreng hijau Yang disampingnya seret Ayam goreng bumbu bayam putih Seret Ini adalah cookies no white with ice cream Dan ini Kalian family Oke guys, jadi langsung aja kita coba Kita siapin dulu Sausnya Sausnya kita siapin Buat Sausnya kita siapin Bawang putih Bawang putih Kita coba makan bawang putih Ya Hmm Enak Enggak terasa Aw Aw Mas Tapi ini Kayaknya ini goreng biasa ya Ya Tidak pedas Ini goreng tepung ya Bukan dikasih bumbu Bukan dikasih bumbu-bumbu kayak di restoran sebelah ya Jadi Ngomong-ngomong soal ayamnya tadi Ayamnya tuh lembut Dan gak kerasa amis Beda banget bari kayaksi Bari kaya-kaya yang sedikit Ayamnya lembut dan bagi-bagi digigit Bumbu-bawang putihnya tuh ngerasa sampai dalem Dan tau misalnya temen-temen Dipaduin sama sausnya gini Itu bahkan Bahkan ini lebih lebih enak Lebih terasa lebih enak Gini Gini kan itu cengok Gini 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 Nasi nih Ini Gini Gini Sama nasi goreng Kira-kira rasanya apa ya Hmm 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 Kenapa Hmm 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 oke guys setelah sudah menghabiskan 7 potong ayam dan satu porsi nasi goreng ini perut gue masih butuh es krim dari tadi dia manggil-manggil nama aku terus cal-cal kapan kamu mau makan aku cal oke langsung aja tanpa banyak cincong jadi guys tadi aku dapet info ya katanya untuk es krim kukus no ice ini itu harganya 8.000 dari jam 3 sampai jam 6 rasanya itu enak mau enggak 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 enak 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 makanannya udah diangkut sama mbak-mbaknya padahal aku mau review dan by the way temen-temen setelah aku mencicipi ini kening gratisan kan ternyata enggak terlalu enak rasanya rasanya itu kayak apa sih kalau kalian pernah enggak minum popes yang yang minuman saset yang harga 3000an rasanya tuh kayak itu by the way jadi aku enggak menyukai tapi kalau yang baru tadi sudah itu enak jadi aku enggak rekomen teman-teman pesan yang ini jadi aku makan toppingnya aja kan toppingnya enak itu yang kamu juga habis tuh nih nih kemana ini toppingnya kemana ya Pak kemana diperlukan pakai pakai Snow Ice jadi dia teksturnya jauh lebih lembut dimana dengan SSN biasa jadi kalau menurutku temen-temen seluruhnya enak makanan disini serius ratingnya dari 1 sampai 10 17 kurang ya kurang 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 8 8 8 uuuh pengennya jatuh kecuali ini ini lima aku kasih ini ratingnya lima kita sih untung gratis kalau bayar pun berat aku serius kamu kurang enggak tapi kamu kan enggak habis ini punya kamu belum nah oke thank you guys thank you for watching thank you for watching me and semoga video ini bermanfaat temen-temen kalau misalnya temen-temen ada tempat yang buat nongkrong di Palembang ya enggak sih enggak ya jadi kalau bisa komen di bawah kita mau nongkrong di tempat yang mana tempat yang murah boleh tempat yang mahal boleh tempat yang pokoknya yang masih terjangkau oleh anak mahasiswa lah ya enggak ya oke guys mungkin disanya so see you there bye bye don't forget to like comment and subscribe nany chong arigato na chong oh